selanjutnya murah rezeki dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman oke teman-teman disini saya akan sharing kepada teman-teman semua setiap saya masak gitu ya teman-teman ya bisa sharingnya masak-masak dan masak-masak gitu ya teman-teman soalnya aktivitas saya kalau malam ya begini ya teman-teman masak dan masak umek-umek dapur di dapur terus tugas wajib gitu ya teman-teman jadi disini saya lagi mau masak itu ya teman-teman apa itu paha ayam paha ayam itu mau saya kecapin gitu loh teman-teman pengen aja udah lama gak masak kecap gitu ini buat menu saya sendiri gitu ya teman-teman soalnya majikan juga gak suka pedas gitu kadang ya saya kasih sedikit gitu udah udah gak mau terus kalau namanya lauk yang udah dua hari gitu gak mau jadi ini berhubung majikan liburan kemarin dibelikan paha ayam sama nenek jadi mau saya mau saya masak kecap buat menu saya sendiri gitu ya teman-teman terus masaknya ya ala-ala saya sendiri gitu teman-teman jadi disini ada paha ayam ini tadi udah saya rebus ya teman-teman saya rebus gak saya goreng gitu loh teman-teman direbus dialupin gitu lah terus ada berambang bawang dan ini cabai gitu ya biasa teman-teman cabainya ya dikasih micin dikasih gula gitu ya teman-teman dikasih gula sedikit gitu jadi beginilah penampakan menu malam ini saya mau masak jadi yuk ikutin saya cara masaknya gimana gitu teman-teman sama aja ya teman-teman menu-menu apa itu cara masak Indonesia Raya soalnya gak pakai capek dengan capek gitu teman-teman jadi yuk ikutin kita buka kompornya kita mau masak masak kecap seharusnya kecap itu kan gak begitu pedes tapi ini ya suka-suka aku sendiri gitu loh teman-teman jadi cara masak saya-saya sendiri ala-ala saya sendiri gitu ya teman-teman masakan Indonesia Raya tercinta pakai kecap ya kecap kecap bangu gitu teman-teman beli di buku Indonesia Raya jadi walaupun di negeri beton tetap makanan Indonesia Raya gak ketinggalan gitu loh teman-teman saya kalau gak ada cabai juga ya rasanya kurang abdol makan gitu teman-teman jadi kadang dibelikan nenek cabai itu satu kilo saya buat masak apa itu kadang tiga kali atau empat kali itu udah habis soalnya segini itu satu mangkok teman-teman diulek-ulek jadi segini gitu jadi yuk ikutin gimana saya cara masaknya gitu teman-teman ini lah tiap hari buat syuting apa wajan-wajan ini teman-teman tapi gak apa-apa yang penting bisa sambil ngonten kita sambil masak dan sharing kepada teman-teman semua gitu oke teman-teman beginilah cara masak ala-ala saya bumbunya biasa rambang bawang gini teman-teman buat teman-teman gimana menu malam hari ini menu apakah ya teman-teman sambang bawang ini daripada dibuang emang sayang jadi ya saya soalnya kemarin itu gak masak gak masak nasi teman-teman jadi saya udah siap-siap enggak tanya gak masak enggak masak nasi cuman makan emi jadi biasanya kayak siap-siap gitu teman-teman jadi apa itu rumbunya saya masukkan ke korekas terus dipakai aja gitu sekarang dipakai aja baunya harum gak teman-teman sampai situ gak teman-teman baunya harum rambang dan bawang terus cabainya kita masukin kalau cabai sini perasaan gak pedas lah teman-teman kalau saya makan ya tapi gak tahu apakah saya penggemar cabai gitu atau gimana emang perasaan gak pedas gitu masih pedasan cabai cabai-cabai itu loh teman-teman cabai rawi di Indonesia dulu kalau disini cabainya keras diulek diulek juga mengkenteng seras gitu ya teman-teman diulek terus kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak buncang bersih-bersih di depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi satu wajan guys jadi satu wajan guys penampakan ayam terus dikasih kecap sedikit terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih menikmati terima kasih 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 selamat menikmati ide penampakannya beginilah penampakannya sayur tumis sayur kecap kecap enggak begitu banyak tapi enggak begitu hitam gitu loh teman-teman tapi gak banyak-banyakan hitam kita makan kotornya terus kita cek cari tempat tempat-tempat buat maro tempatnya itu enggak itulah teman-teman tempatnya enggak ada yang besar oke bagi kita teman-teman menu ayam tumis ayam ala-ala saya monggo siapa yang mau masih panas-panas itu ya teman-teman ini buat stok buat stok menu makan malam saya sendiri oke gitu ya teman-teman jadi beginilah penampakannya oke buat teman-teman semua beginilah cara masak saya dan menu malam ini ini adalah lauk saya sendiri gitu ya teman-teman oke sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman makasih buat teman-teman semuanya yang udah mantau video-video saya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya saya ucapkan makasih banyak oke buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe dan ditunggu kelanjutannya video-video dari saya oke teman-teman sampai sini dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye